Dokumentasi tentang bahasa, tentang budaya, politik, sejarah, agama di Meluku sejak abad ke-16 malah karena sudah ada orang-orang Portugis sebelumnya kan, kemudian dilanjutkan lagi oleh orang Belanda Jadi dokumentasi puluh Meluku dari kepuluhan Meluku itu jauh lebih lengkap dari apapun tempat lain di Indonesia karena itu tempat pertama yang dijajah langsung oleh Belanda, sebelumnya pun Portugis dan kedua, puluh Jawa, banyak dokumentasinya kan mungkin antara yang paling sedikit dokumentasinya justru puluh Kalimantan ya, tahun 1638, 125 staff VOC mati dibunuh di Banjarmasin cuma tujuh orang yang memiliki agama Islam yang selamat di kota Waringin dan Banjarmasin So ini menjadi penghalang untuk dokumentasi abad ke-17 dan keadaannya sama juga disini di Kalimantan Barat Orang Belanda diusir dari Sukedana pada tahun 1623 dan 150 tahun kemudian baru datang kembali ke Pontianak So artinya kita tidak heran bahwa dokumentasi rata-rata di puluh Kalimantan pada zaman kolonial baru mulai berkembang pada awal ke-19 sebenarnya ada sedikit lagi info tentang Banjarmasin karena akhirnya ada ikatan perjanjian antara Sultan dengan VOC dulu kan tapi artinya pada umumnya seluruh puluh Kalimantan termasuk bagian Malaysia sekarang, Sarawak, Sabah, Brunei dokumentasinya sangat sedikit karena tidak dijajah secara mutlak secara langsung oleh Belanda atau Inggris atau siapapun sampai akhir abad ke-18 So ini mungkin tulisan paling dini tentang Orang Belanda itu kurang bagus Ini mungkin yang paling dini tentang Kalimantan Barat tapi hanya disebut seimbang selalu saja dalam diskusi yang lebih panjang tentang Kepulauan Jawa, Borneo dan Sumatera jadi ada sedikit informasi tentang Bahasa Taman di UU Kapos tapi itu akhir abad ke kan tadi kita bilang sampai tahun 1773 baru Belanda bertapak kembali di Pontianak bahkan di Sugedara, Sudirusia jadi hanya beberapa tahun kemudian masuk sedikit informasi tentang keadaan di Sungai Kapos dari pada pertengahan abad ke-19 ada tiga tulisan yang agak menarik satu anonim, tapi oleh orang Amerika yang bisa cerita sendiri Oster von Kessel, walaupun dia pakai V-A-N sebenarnya nama keluarganya V-O-N karena dia orang Jerman yang bertugas dengan perminta Belanda von Kessel sebagainya dan Chalmers orang Inggris malah pendeta Inggris di Sarawak karena kan skopnya lebih besar dari semua Kalimantan Barat Borneo So yang tahun 1848 dan sebelumnya kira-kira tahun 1840 kan 44 kan ada misi protestan pertama ke Kalimantan tapi mereka dari Amerika tapi dapat izin dari pemerintah kolonial di Batavia justru karena mereka itu semua keturunan Belanda satu aliran agama dengan mereka orang Amerika keturunan Belanda dari abad ke-17 so pemerintah Belanda juga izinkan orang Amerika datang untuk menyebabkan agama dia disini terutamanya di Pontianak tapi mereka cari-cari tempat lain lagi jadi misalnya ada empat lima orang keluarga empat lima orang empat lima keluarga yang datang dan malah sampai ke Sanggau, Sekadau, Sintang orang Melayu lah yang berkayuh lah sampai ke Urugan bawah mereka itu tapi mereka buka misi mereka untuk orang Dayak tidak jauh dari Balai Karangan tempatnya namanya Oto so ini eh dimana kan dimana aneh kayak di tinggirnya hilang di tinggirnya hilang di tinggirnya hilang di bawah situ jadi cara yang itu di bawah ini maaf 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 itu dari saya lah oke so artikel artikel ini terbit tahun 1848 satu teks dalam bahasa di kampung itu apakah bahasa Jagoy pokoknya salah satu bahasa Bidayu kalau kita pakai istilah Sarawak dan terbit lengkap dalam bahasa itu sendiri kan anak gadis Sultan Bongsu semuanya dalam bahasa daerah di sekitar Balai Karangan so ini mencatat sejarah ini pertama kali bahasa daerah malah sastra sastra lisan bahasa daerah keluar di dalam jurnal internasional yang ditubukan di Singapura bisa baca kan Pak Ibrahim bisa baca oke so ini cuma contohnya cukup menarik karena mungkin saya tidak tahu saya tahu mungkin Pak Ibrahim Pak Yuska didikan pengalaman kan orang Dayak banyak sastra lisan cerita tentang justru orang Melayu atau Sultan Melayu kan sering sering kali bukan ceritanya dipinjam dari orang Melayu terus diubah sesuai bahasannya begitu kan tapi ada ceritanya sendiri sering-sering orang Melayu seperti suku-suku lain juga menjadi bahan lelucun lah dalam cerita orang Dayak jadi misalnya kalau orang menterak menceritakan orang taman di sekitar taman suku itu kan orang taman yang jadi orang bodoh jadi ini kira-kira jadi bukannya karena dia anti Melayu dan anti Islam bukan pokoknya bukan suku dia itu yang biasa jadi watak bololan rakyat kan so siapa tahu saya belum baca sampai habis ceritanya tapi sedikit menarik jadi ada kita bisa lihat banyak kata-kata bahasa Melayu malah bahasa Arab pun ada saya lihat barakah oke so satu lagi sumber yang menarik dari zaman ini iya hanya dua tahun berikutnya so yang ini yang menulisnya mungkin Youngblood ya orang Amerika dari mungkin New Jersey ini orang Jerman yang sudah agak lama bertugas dengan pemerintah Melanda Oscar van Kessel so catatan statistik tentang 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 apa DAS apa di era aliran sungai Stromk Habib sungai Kapuas bagian barat Borneo ya kan so yang ini menarik karena ini sedikit encyclopedic bukan saja bahasa tapi statistik sedikit tentang ekonomi walaupun artikelnya tidak terlalu panjang terbitnya di Indies Archive ini kan dalam bahasa Belanda yang yang menarik paragraf pertama dia sebut tentang 5 suku dayak utama di Kalimantan Barat jadi itu sedikit menarik juga dan tidak salah dia berikan nama dalam bahasa Belanda yang yang kita artikan sekarang bahasa Bidayuhit yaitu jagoi dan sebagainya di sebelah utara sungai Kapuas kan biasanya bentukat di sebelah selatan simpan terus melayak tapi melayaknya itu termasuk ibanik bahasa mentera bahasa kereakan itu kan semua yang termasuk itu baru temanik itu temanik yang di Ulu itu di sekitar ya sejiram ke Ulu ke seberang sungai di Kapuas di sana itu and then orang Udano di Ulu Sungai Melawi so dia mengenal dia berikan nama 5 bangsa suku dayak utama sering menarik so ada aspek etnografik disini bukan saja aspek bahasa dan yang ketiga memang bahasa ada bahasa Inggris Melayu and then tulisnya Sarawak Dayak tapi itu juga bahasa Bidayuhit mungkin ya bersaudara lah dengan bahasa Bidayuhit yang kita lihat dari Balai Karangan karena ini di seberang ini daerah tugasnya pendeta British ini di sekitar Bau kan tidak jauh dari perbatasan sekarang antara Sarawak dan Kalimantan Barat kan kota pertama yang kita mencapai tidak tidak jauh tapi tidak ada jalan temus cuma orang kampung menyeberang umum di sana ok so tiga ini ada yang beruntur bahasa ada yang lebih luas lagi etnografik ini sedikit menarik ini juga penulis British pada zaman itu juga Alfred Wallace yang sama-sama dengan dengan Darwin memperkenalkan teori evolusi berdasarkan penelitian di jenis Nusentara di sini tempat pertama yang dikunjunginya itu Sarawak dan dia juga tidak jauh dari bau tidak jauh dari tempatnya pendeta Inggris tadi itu ini kan orang hutan apa di sini Mawas kan ya Mawas ya Mawas so itu kan hanya di Sumatera dan Kalimantan jadi ini Mawas menyerang orang Dayak di Sarawak karena ada lalu besar ini terbit juga di Inggris dan cukup menarik walaupun buku untuk umum banyak data tentang demografi tentang zoologi botani suku-suku yang tinggal di Kalimantan tapi yang seluruh Nusentara ini bagian khusus tentang Sarawak oke so ini saya juga perlihatkan waktu datang bulan September yang lalu diantara favorit saya pada Halus atau tukang saya kurang Pak Agus kan so ada laporan budaya tentang orang Dayak di sekitar Ruhu Kapuasan Melawi didulis oleh Wan Masyur ya kan kalau tidak salah dia juga bekerja dengan Pemerintah Belanda sebagai Jaksa disintang orang Padang kalau tidak salah karena orang Belanda pertama-tama mendidikan sekolah yang agak tinggi untuk apa anggap saja seperti STKIP kah memang sekolah guru kah ya kan itu pertama di Bukit Tinggi ya kan setelah selesai apa Perang Padri mereka mendidikan sekolah di sana mungkin Wan Masyur itu dari jurusan itu mungkin dia jadi Jaksa disintang ini tulisannya dia menulis dalam bahasa Melayu masih pakai tulisan Arab dan diterjemahkan oleh Kater dalam bahasa Belanda kalau tidak salah bagian ini cerita tentang pakaian orang Dayak ketika mereka keluar dari lingkungan itu artinya pakaian yang sedikit ikut adat pakaian pejara begitu oke sudah selesai baca huruf Arabnya kah atau bahasa bahasa Belandanya terfoto begitu baik-baik huruf Arab dari bahasa Belanda ya oke oke so ini menarik artinya kita bayangkan bahwa ya orang Belanda lah yang menulislah dululah orang Belanda apa-apa padahal yang orang Amerika orang British kah orang Jerman orang Paran ini kan semua hampir dari zaman yang sama ketengahan abang ke-19 ini yang paling menarik sebenarnya ini seperti Encyclopedia Kalimantan Barat saya diberitakan kemarin oleh Pak Yus bahwa sebagian ini potongan-potongan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saya tanya kedua-dua jilid sudah diterjemahkan katanya ya pilihan saja so yang aslinya yang lebih menarik ini ada dua jilid tebal sekali and hofer itu kan data statistik berapa orang tinggal di rumah panjang ini rumah panjang itu apa 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 namanya mereka bayar apa istilahnya upeti kepada Sultan dan Raja Melayu setahun berapa tahun pintuk apa orang Melayu tinggal di mana sejarah perkembangan agama Islam dan sebagainya itu semua dalam buku ini geografi, ekonomi, sejarah dan aspek budaya bahasa kurang oke so itu kita anggap saja cerita dari zaman kolonial sebenarnya karena tahun 30-an juga tidak terlalu banyak penelitian kolonial lah di Kalimantan Barat lah pada ada penelitiannya tapi terbit sesudah perang dunia kedua dari pasca kolonial mereka tahun 45 kan oke so sekarang kita cepat langsung pasca kolonial so ada beberapa buku dan tulisan ini menarik seperti peralihan tulisan yang asalnya dalam bahasa Belanda ke apa itu mulai diterjemahkan kan mulai diterjemahkan so dan kemudian baru kita mulai lihat melihat penelitian dan penerbitan baru yang dilakukan bukan saja oleh orang asing tetapi juga oleh sadhana so ini mungkin dalam konteks puluh Borneo kita dan juga karena konteks institut agama Islam ini bukan Islam tapi agama jadi kita ambil huruf A nya dulu kan so ini penelitian seorang Swiss di Kalimantan Selatan di Sungai Ketinga dengan orang Ngaju Dayak Ngaju di sana so dia menerbitkan tulisannya konsep Tuhan dalam budaya Ngaju Dayak Dayak Ngaju di Kalimantan Selatan so itu berdasarkan penelitiannya 7 tahun di daerah sana itu tahun 30-an kemudian dia ke Belanda menulis skripsi skripsinya di sana dan terbit pada tahun 46 di Belanda tapi dalam bahasa Jerman walaupun terbit di Belanda kemudian setelah setelah terbit dia terus kembali ke Kalimantan Selatan tahun berikutnya meninggal di sana tapi ini akhirnya pada tahun 63 diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris kurang jelas ini tapi ngaju religion konsep it should be konsep 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 of God among the well tapi terjemahan saya tadi lebih bagus konsep Tuhan di kalangan orang Dayak ngaju di Kalimantan Selatan ikut judul asal dalam bahasa Jerman ini terjemahan ini di rumah saya dalam bahasa Inggris oke so ini isu filsafat agama adat so kait-kait juga saya rasa dengan institut ini sebenarnya sedikit benarnya ada juga penelitian satu lagi yang berdasarkan penelitian naskah walaupun orang Belanda ini ras pernah juga ke Kalimantan Selatan waktu itu dia bukan akademik dia di sana itu tunggui karet habis itu setelah beli karet di Kalimantan Selatan akhirnya dia terjun ke dunia akademik dan dia menulis disertasi tentang bukan ya tentang hikayat banjar langsung sekali dengan transkripsi jadi ini filologi so ras memang seorang filolog dan akhirnya jadi profesor juga di lain jadi tulisan asalnya judulnya hikayat banjar dan kemudian diterjemahkan dari tapi ditulis dalam bahasa Inggris bukan bahasa Belanda ya kan orang Belanda terbit di Leiden tulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu oleh seorang teman saya di UKM dulu umar rumah Siti Hawa Saleh judulnya juga hikayat banjar tapi bukannya jangan melanda lagi ya kan oke hikayat banjar so ini langsung terjemahan dari bagian depannya itu wah puluhan halaman tentang sejarah tentang isu-isu filologi manuskrip ini manuskrip itu dan sebagainya dan kemudian kita dapat transkripsi ini diterjemahkan di dalam bahasa lain persis bukunya ras dan ini kan apa terbitnya ah terbitnya hmm ah ini terbit tahun 90 tebak bukunya sebegini bukunya kecil-kecil bukunya ini saya scan dari apa buku saya ya saya beli dulu atau dapat gratis dari Siti Hawa siapa tau ya kan tapi begini ya kan oke satu lagi yang kita kembali kepada skeren orang Jerman yang menulis tentang apa konsep Tuhan di kalangan orang Dayak Ngaju rupunya dia meninggal karena dia meninggal mendarat begitu rupunya banyak sekali catatannya notesnya manuskripnya yang tidak sempat diolahnya antaranya satu manuskrip ini hmm 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 bahasa petugas ugama di kalangan Ngaju Dayak so semacam kamus untuk kata-kata yang tidak umum dalam bahasa Ngaju tapi terdapat dalam mantra dan lafalan para dukun di kalangan orang Dayak Ngaju dan ini ini terbit kemudian kan dia meninggal tahun 46 ya 40 tahun kemudian baru terbit notanya itu dan diusahakan oleh satu orang Jerman namanya Bayer dengan bahan dari sker yang awalnya pengumpulkan sker ya kan so buku ini tidak terlalu tebal tapi ya ditubuhkan tahun 87 so ini semua berkait dengan filsafat apa sastralisan sastralisan ini saya baru berbicara dengan Pak Deddy baru beberapa hari lalu sastralisan biasanya menggunakan kata-kata yang eksotik lah yang orang lain tidak biasa pakai dipinjam dari bahasa apakah-apakah begitu kan untuk memperindah bahasanya kan jadi ini salah satu contohnya bahasa yang digunakan di dalam mantra dukun di kalangan orang ngaju dan sebagainya dalam upacara adat mereka so ini sedikit menarik karena menjadi contoh lah tentang kita tidak boleh heran kalau tiba-tiba seperti tadi cerita dari orang Bidayuh di Balai Kerangan tetapi banyak sekali kata-kata Melayu yang muncul malah topik ceritanya Sultan Bongsu kan so ini juga sedikit menarik saya saya masih teringat saya sekali pergi ke Tanah Teraja di Sulawesi berapa puluh tahun lalu kan dari keluarga yang saya kenal di sana memperkenalkan saya pada salah seorang dukun terkenal di kalangan orang teraja di pegunungan Sulawesi Selatan kan wah rupanya dia terkenal karena dia banyak pakai mantra dan lafalan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab so kepada mereka itu itu yang exotic dan lebih apa istilahnya lebih ampuh lebih mampu daripada bahasa mereka itu sendiri kan so samalah kalau di Malaysia kan orang Melayu anggap ilmu dukun dari Thailand itu lebih hebat lagi orang Thailand diseberang perbatasan anggap wah ilmu dukun Melayu ini bagus so memang ini contohnya bagaimana menggunakan memanfaatkan yang asing untuk memperindah meningkatkan laras bahasa yang digunakan di dalam upecara-upecara dan kepercayaan agama mereka oke so sekarang kita pintar sedikit karena namanya skop 10 Borneo so kita lihat sebentar saja penelitian yang dilakukan dengan tahun 1988 sampai 1900 sampai 1990 apa namanya yang sebagiannya kumpul data dari Sarjana Indonesia di Pulau Kalimantan sebagai melakukan penelitian baru penelitian barunya itu dilakukan di Kalimantan Timur tapi ada laporan dari seluruh Pulau Kalimantan dalam buku ini The Ecology of Kalimantan so ini kan kita tinggalkan dulu bahasa sastra agama kita lihat saja Ecology of Kalimantan ini topik yang lagi menjari-jari sekarang buku ini juga tebal The Ecology of Kalimantan khususnya Indonesia so banyak informasi tentang misalnya Danau Kapuas dan sebagainya isu-isu hutan di gunung-gunung di pinggiran pantai di sini dan sebagainya buku ini sangat sebagian daripada Siri yang diterbitkan oleh Peripas ini juga ekologi ini ini pernah belajar bahasa Indonesia dengan saya di Amerika dulu sekarang sudah profesor di Inggris kalau tidak salah ibunya orang Jerman bapaknya orang India nah maka namanya begitu Rajendra waktu dia lagi kuliah di Amerika namanya Raj saja so dia melakukan penelitian di sekarang Kalimantan Utara waktu dia lagi buat penelitian dan menerbitkan buku ini masih Kalimantan 5 bagian Utara ini kan sudah Kalimantan Utara dan saya cek walaupun tulisnya bulungan dan dia sebenarnya khusus di Kabupaten Melinau di Kalimantan Utara dan di bagian Ulu jadi suku-suku kenyakayaan dan yang lain-lain di Ulu Sungai sana dan ini etnobiology jadi etnobiology berupa istilah bahasa latinnya deskripsi penggunaan ini tulis di handbook ini lebih mirip dengan kamus dengan petunjuk jadi semacam antara kamus dan encyclopedic untuk beberapa tumbuhan yang biasa dipakai di daerah sana ini ini kan satu apa namanya nanti kita akan cerita sedikit di dalam simpulan cerama ini tetapi ini semua ada kaitan dengan konsep transdiscipline buku seperti ini ada buku lain kita akan lihat bahasa tapi nanti disitu terkandung aspek botani biologi penggunaan penggunaan tumbuhan ini di dalam adat untuk makanan untuk upacara dan sebagainya termasuk transdiscipline oke sekarang kita sebut buku lain lagi yang ada fokus bahasa yang terbit di Kuala Lumpur yang terbit di Kuala Lumpur yang terbit di Kuala Lumpur pas Catalonia pas Catalonia pas Catalonia satu lagi buku yang terbit di Jakarta di Eko Francis di Jakarta terbitkan disituasi Dr. Aman Shah So yang satu yang satu tentang bahasa yang satu ini tentang bahasa dan kepercayaan sebenarnya banyak juga foto dalam buku ini dan ini menarik kedua-duanya kalau tidak salah di sungai yang sama ini buku ini buku yang terbit di tempat ini tidak wujud lagi Stein sudah naik pangkat dari IIM bukan IIM jadi terbit di Stein ini ini lebih mirip dengan penelitiannya tadi Rajendra itu kan karena ini bahasa dan etnobotani suku desa ya di sekitar Sintang dan Raja Sintang disana kan so ini ini melihat ini disertasi doktoral yang diterbitkan disini disertasinya di Malaysia diterbitkan disini kan seperti Dr. Yus disertasi itu di Malaysia dan terbit di Malaysia selain itu ada juga institusi pendidikan lain yang menghasilkan buku sedikit berdasarkan penelitian bahasa ini dari untar sebenarnya walaupun bukan semua orangnya di judulnya itu orang untar kecuali mungkin part-timer seperti Pak Deddy di kamus kaya ada berapa kamus yang mereka hasilkan itu pun sudah 15 tahun lalu ada juga dari Jakarta ada seri buku yang diterbitkan di iimo ini ini penelitian kelapaan yang di Perlebihan Kalimantan Selatan tidak lupa artinya bukan saja orang Kalimantan yang buat penelitian tapi orang dari luar Kalimantan Orang Malaysia Buat pengelitian Terbit di Jakarta Tentang penggunaan bahasa Tionghoa di Sekadar Terbit di Atma Jaya Di Jakarta Dr. Chong Shin Dan dulu Institut Diakologi sangat aktif Menerbitkan Teks di sini So ini salah satunya Orwak Kulub So Dulu sangat aktif Sekarang Institut Diakologi sudah sepi Sudah tidak terlalu Berlihat sekarang kan Tapi dulu selama mungkin 20 tahun Banyak sekali terbitannya So ini satu sastra Rakyat Kalau tidak salah Yang memperlukan Ini mungkin Karya utama Yang dihasilkan oleh Institut Diakologi Yang memberikan Gambaran tentang semua Suku daya Yang akan di Kalimantan Barat Bukan saja bahasa Tapi adat Lokasi Jumlah penduduk Dan sebagainya Penulis utama Almarhum Aloy dan Albertus Dengan sedikit tambahan Dari orang lain Oke so Saya cuma tinjau Cepat-cepat Karena sebagian Materinya pun Saya sudah perlihatkan Dalam bulan September yang lalu So sekarang mungkin Untuk topik diskusi Kita hari ini Lebih baik saya Lari dulu kesimpulan Tadi saya janji Akan bercerita sedikit Tentang Maksudnya So tadi kita lihat Lingkar penelitian Dalam hal Cakupannya Sampai sebesar Mana Luasnya kemana Jadi kita lihat Kalimantan itu Kalau dulu fokusnya Zaman kolonial Berapa orang penduduk Berapa pajak dibayarnya Kalau mau ke sana Apa hasilnya Berapa suku Berapa jauh Jadi apa Istilah bahasanya Pasti Indonesia juga ada Kadastral Jadi dia menyenarik Dia mendasarkan saja Dia melaporkan saja Apa saja Informasi yang penting Untuk orang yang mau ambil pajak Atau mau kuasa itana Dan sebagainya Ya kan Jadi Sebab itu Ulu sengayambau Dipisahkan Daripada nangannya Supaya Orang Belanda Boleh memanfaatkan Batu arang Yang ada di sengayambau Untuk kapal-kapalnya Kapal yang pakai mesin muak Untuk turun ke Pontianak Dan kembali-kembali ke sana Ini semua isu ekonomi Dan politik Kelantung So Sekarang ini Pasti kolonial Kita lihat Skopnya lebih luas Dari konsep Konsep Orang kolonial Yang hanya ingin tahu Oke Suku ini tinggal di mana Mereka berapa orang Berapa orang yang bisa Angkat senjata Dan sebagainya Selamat Istilah itu Dalam tulisan-tulisan Kolonial So Sekarang kita lihat Perkembangannya Pada zaman Pasar kolonial Skopnya lebih luas Skopnya lebih luas Dan kadang-kadang Lebih terfokus lagi Jadi kita sudah melihat Ekologi Botani Bahasa Saksudisan Antropologi Dan sebagainya So Sekarang kita mau lihat Lingkar dalam konsep Bukan konsep luasnya Satu bidang Tetapi Lingkar dalam arti Satu jaringan So Kalau kita google Lingkar dalam bahasa Indonesia Kita akan bertemu Dengan lingkar Saksudjawa Dan sebagainya Kawan-kawan yang Kumpul di dalam Asosiasi So Ada dua Asosiasi utama Satu Borneo Research Council Satu Borneo Studies Network Borneo Research Council Itu Asosiasi Internasional Untuk Sarjana Yang meneriki Berbagai aspek Buruh Borneo Dua tahun sekali Diadakan konferensi Biasanya di Buruh Kalimantan Borneo ini Dan ada penerbitan Jurnal Borneo Research Bulletin Dan juga Menerbitan Buku Borneo Research Council Sudah 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 60 tahun Berdirinya Hampir 60 tahun Kurang sedikit Oke 52 tahun 52 tahun Oke Asosiasi Internasional Untuk Sarjana Itu Borneo Research Council Yang menarik Ini beda sekali Dengan Borneo Studies Network Borneo Studies Network Bukannya Asosiasi Sarjana Tapi Asosiasi Universitas Dan Institusi lain Di puluh Borneo Akhirnya di Kalimantan Ini satu usaha Dari Brunei Dari Universiti Brunei Darussalam Yang Mengadakan pertemuan Pada tahun 2013 Tidak ada orang Dari Stein Yang pergi Masih Stein 13 kan Atau sudah Masih Stein Tidak ada dari Stein Tapi dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Itu sudah ada Yang pergi Dari Institut Daya Kologi Sudah pergi ke sana Lain semua Universitas Termasuk Untan Termasuk Beberapa Universitas Di Kalimantan Timur Sekarang Kalimantan So Ini sebenarnya Asosiasi Universitas Bukan asosiasi Sarjana Berbeda kan Dan Beda dengan Borneo Research Council Secara teratur Konferensi Dua tahun sekali Bidang apapun Tentang Pulau Borneo Itu Bisa datang Hadir Dan selalunya Diadakan di Pulau Borneo Sendiri Kucing Balikpapan Banjarmasin Pontianak Juga pernah Ya kan So Dia selalu Mengadakan Konferensinya Di Pulau Borneo Jadi lebih mudah Daripada Konferensi Di Tidak Oke So Asosiasi Asosiasi Untuk Sarjana Ini Asosiasi Untuk Universitas Di Pulau Borneo So Apa Seperti Lebih Jadi Misalnya Kami di Universitas Kebangsaan Malaysia Tidak jauh Dari Kuala Lumpur Banyak buat Penelitian Tentang Pulau Borneo Tapi tidak layak Ikut Pulau Di Pulau Studies Network Di Pulau Borneo Tidak Tidak di Konferensi Tapi Sekali-sekali Ada Ratat Wakil Dari Universitas Yang Mengikuti Itu pun Tidak Teratur Tahun Pertama Dua tahun Berikutnya Ada lagi Tahun Pertama Di Brunei Dua tahun Berikutnya Di Kota Kenabalu Empat tahun Berikutnya Di Brunei Kembali So Kita Maklumlah Kita kerja di Institut Pendidikan Ini dapat Poin Sudah ada Asosiasi Yang dididikan Di Universitas Di Brunei Dorosalam So Peningkatannya Internasional Dimana Rankingnya Sudah Meningkat Tapi Tidak ada Penerbitan Jurnal Tidak ada Penerbitan Buku Tidak ada Konferensi Tidak ada Sarjana Kecuala Yang bergelar Wakil Dekad K Begitu So Itulah Pornio Studies Network Tapi Kedua-duanya Termasuk Lingkar Lingkar So Berbeda Dua lingkar Ini Satu Asosiasi Sarjana Jadi Orang yang Serius Tentang Penelitian Bukan Asosiasi Universitas Yang Serius Mencari Poin Pandangan Saya Sudah Tua Oke So Sekarang Kalau saya Mau Lihat Proyek Transdisiplinan Pasca Kolonial Kita pakai Istilah Transdisiplinan Pertama Bukan Bukan Saja Multidisiplinan Yang Melibatkan Beberapa Bidang Akademik Tetapi Transdisiplinan Yang Melintas Batas Akademik Ke Lingkungan Masyarakat Yang Mungkin Bertarik So Artinya Kalau Satu Penelitian Transdisiplinan Bukan Saja Multidisiplinan Yang Melibatkan Berbagai Bidang Tetapi Juga Melibatkan Orang Non-akademik Tukar Menukar Info Dan Usaha Saling Memperkaya Usaha Penelitian Itu Namanya Transdisiplinan Jadi Bukan Orang Yang Kerja Di Universitas Saja Atau Buat Penelitian Mengejar S3 Tetapi Juga Orang Lain Asosiasi Ataupun Orang Kampung Sendiri Atau Orang Kota Sendiri Bergantung Bidang Penelitian So Ini Saya Mau cerita Sedikit Tentang Satu Proyek Di Kalimantan Timur Yang Berlangsung Hampir Tujuh Tahun Ya Enam Tahun Lebih Lamanya Dengan Dana Dari World Wildlife Fund Dari Yayasan Ford Di Jakarta Ini Di Kalimantan Timur Buku Ini Terbit Dalam Bahasa Indonesia Kita Lihatkan WWF Dan Ford Foundation Saya Senggit Tidak HP HP Itu Apa Oke So Ini Usaha Transdisipliner Pada pendapat saya Dia tulis Multidisipliner Tapi Kalau kita Lihat Kegiatannya Memang Transdisipliner Cuma Zaman terbitnya Buku ini Mereka belum Pakai Instilah Transdisipliner Ada Versi Inggris Itu Bisa Diakses Online Gratis Ada Versi Indonesia Harus Beli Bukunya Juga Tebal Karena Ini Gabungan Banyak Tulisan Dalam Berbagai Bidang Sastralisan Sejarah Agama Botani Konservasi Alam Dan Sebagainya Karena Proyeknya Akhirnya Menjadi Program Pelestarian Budaya Dan Lingkungan Alam So Yang saya Bilang Ini memang Transdisipliner Karena Memberdayakan Partisipan Lokal Untuk Memimpin Kegiatan Konservasi Dan Pembangunan Kurang 1N Di komunitas Masing-masing Oke So Ini Tujuannya Menurut Editor Versi Bahasa Inggris Versi Bahasa Inggris Ada Tiga Versi Bahasa Inggris Dua Kalau kita Lihat Usahanya Secara Kasar Tahun-tahun Pertama Mereka Melatih Orang Yang terlibat Dalam Proyek Termasuk Orang Dari Daerah Wilayah Itu Sendiri Yang Tinggal Di Kampung Itu Sendiri Jadi Mereka Terbuka Pada Ekologi Dan Antropologi Ilmu Alam Dan Ilmu Sosial Kemudian Mereka Melakukan Kajian Labangan Selama Dua Tahun Linguistik Sastralisan Hat Tanah Sistem Hukum Tradisional Sejarah Wilayah Tentang Interaksi Masyarakat Dan Hutan Tahun Tahun 95 Sampai 97 Mereka Membentuk Tim Inti Yang Akan Melanjutkan Usaha Mereka Untuk Konservasi Hutan Dalam Konteks Komunitas Yang Tinggal Di Pinggir Malah Di Dalam Daerah Konservasi Itu Mereka Mengidentifikasikan Dan Memberi Latihan Kepada Peneliti Terutamanya Dayak Di Sekitar Satu Wilayah Yang Akan Dibuat Daerah Konservasi Di Kalimantan So Itu Kan Abah Ke 20 Sekarang Kita Sudah Di Abah Ke 21 Kita Juga Menghadapi Krisis Contemporer Pertama Daya Tahan Bahasa Daerah Kedua Pewarisan Budaya Lokal Dan Ketiga Pelestarian Alam Sekitar Dan Semua Ini Berkait Sebab Itu Memerlukan Penanganan Yang Transisi Kliner Ini Semuanya Berkait Kalau Tidak Ada Alam Sekitar Yang Tradisional Karena Sudah Jadi Karbas Awet Semua Mana Ada Lagi Budaya Lokal Lama Lama Orang Sudah Tidak Tahu Lagi Istilah Bahasa Daerah Untuk Tumbuhan Yang Ada Di Pinggi Padi Mereka Itu Lagi Saya Pengalaman Saya Sendiri Itu Saya Ambil Daftar Kata Nama Primat Mawas Krak Pokoknya Segaranya Primat Dan di Kalimantan Banyak sekali Ya Bro Pokoknya Banyak sekali Banyak Banyak sekali Siama Baik Baik Saya Ambil Dalam Bahasa Daerah Jadi Kalau Kita Tanya Narasumber Melayu Paling Tiga Kata Yang Diketahui Tidak Tahu Lagi Sampai Disitu Saja Kita Ambil Kalangan Orang Dayak Yang Masih Muda Oh Banyak Istilah Diketahui Terus Kita Tanya Ini Yang Ekor Pendek Terus Sebenarnya Tidak Perlah Lihat Namanya Dia Masih Ingat Tapi Binatang Itu Tidak Kelihatan Lagi Sudah Habis Dimakan Ya Karena Sekarang Banyak Orang Dapat Senjata Untuk Tembak Binatang Jadi Banyak Binatang Asli Hutan Kalimantan Sudah Nyaris Maupun Gara Gara Itu So Artinya Pada Waktu Buah Penelitian Orang Melayu Hampir Tidak Tahu Kau Sekade Itu Orang Paling Lihat Ya Apa Kerak Ya Kan Kroka Keraka Oke So Paling Itu Kan Paling Itu So Ini Contohnya Saja Bahasa Budaya Dan Alam Sekitar Dan Pelestarian Ketiga Ketiganya Saling Berkait Saling Berkait So Ini Yang Saya Bilang Ini Krisis Contemporary So Ini Isunya Bagaimana Kita Mau Melestarikan Dalam Zaman Krisis Seperti Ini So Ini Semacam Krisis Sosial Dan Krisis Jiwa Juga Bagaimana Pandangan Orangnya Ya Ini Kita Sudah Masuk Sikap Sikap Etika Dan Perilaku Individu Dan Komunitas Kan Dulu Orang Dayak Tidak Akan Memburu Binetang Yang Saya Sebut Tadi Sudah Ada Perombakan Kultural Dan Orang Tidak Sedar Betapa Pentingnya Hutan Dibandingkan Dengan Kelaba Sawit Orang Tidak Sedar Dan Orang Mempunyai Sikap Yang Tidak Mementingkan Alamnya Tidak Mementingkan Masa Depan Cucunya Mementingkan Kata Bahasa Inggris Here And Now Sekarang Disini Juga Ini Bagaimana Kita Bisa Mengubah Cara Pikir Sikap Perilaku Mereka So Ini Satu Isu Saya Terlibat Dalam Banyak Projek Digitalisasi Bahasa Daerah So Ada Berapa Percubaan Yang Kami Lakukan Dalam Hal Itu Tetapi Ini Lebih Luas Daripada Bahasa Daerah Saja Ini Melibatkan Lingkungan Alam Dan Budaya Mungkin Agama So Ini Kita Memerlukan Inisiatif Trans Disipliner Baru So Pelestarian Bahasa Budaya Dan Lingkungan Alam So Ini Melibatkan Juga Bukan Saja Tetapi Juga Psikologi Dan Penyuluhan Bagaimana Kan Ada Penyuluhan Pertanian Tapi Mungkin Kita Perlu Penyuluhan Alam Alam Sekitar Penyuluhan Bahasa DL Kita Beri Usul Bagaimana Lakukan Ini Dan Mengapa Kita Lakukan Ini Semua Aspek Psikologi Dan Penyuluhan Istilahnya Bahasa Inggris Counseling Kan Ini Semua Isu Psikologi Sebenarnya So Saya Terlibat Dalam Hal Revitalisasi Bahasa Tapi Sebenarnya Kita Harus Yakin Misalnya Bahasa Biasanya Kakek Nenek Dia Mengerti Bahasa Dengar Itu Penting Kan Anak Anak Kecil Selagi Dia Dengan Nenek Dengan Kakek Itu Dipentingkan Generasi Di Tengah Itu Namanya Ibu Dan Bapak Itu Yang Mungkin Tidak Anggap Penting Bahasa Dera Ini Contoh Bahasa Dera Tidak Anggap Penting Malah Tidak Menurunkannya Pada Anak So Ini Isu Generasi Menengah Bagaimana Kita Mungkin Bisa Peri Penyuluhan Bisa Bisa Cuba Mereka Memikirkan Aspek Ini Kan So Ini Satu Isu Yang Besar So Selesai Kesimpulannya Ada Berapa Krisis Pentemberer Sekarang Ini Yang Harus Ditangani Melalui Usaha Transdisipliner Termasuk Juga Psikologi Karena Ini Isu Sikap Masyarakat Terhadap Bahasa Budaya Budaya Tradisional Dan Lingkungan Alam Apa Penting Hutan Ini Sudah Tidak Hutan Balut Banjir Tikus Dan Sebagainya Oke So Saya Berhenti Dulu Dan Minta maaf Saya Mengulang Pakai Bahan Sebagiannya Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Tahun Lalu Disini Terima kasih Pak Saya Kira Kita Mendapat Beberapa Hal Yang Menarik Yang Pertama Tentang Apa Yang Terjadi Pada Morneo Jadi Kegiatan Kegiatan Riset Yang Telah Dilakukan Siapa Yang Melakukan Skopnya Bagaimana Tentang Apa Jadi Tadi Semua Sudah Tergambar Dan Terakhir Bagaimana Agenda Kedepan Saya Kira Mungkin Tentang Agenda Kedepan Boleh Dilanjutkan Dalam Diskusi Khusus Selain Nanti Dipasilitasi Oleh Diskusi Saya Berikutnya Kita Persilahkan Terima 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 Terima